Happy Asmara mengakui hidupnya pernah berada di titik terendah meski sekarang sudah jadi penyanyi dangdut terkenal. Pencapaian Happy Asmara sebagai penyanyi dangdut seperti saat ini tidak semudah yang dikira orang-orang. Kini orang hanya melihat enaknya Happy Asmara menjadi penyanyi dangdut terkenal tanpa tahu pengorbanan yang telah dilakukan. Happy Asmara juga pernah mengalami masa sulit saat berjuang untuk jadi bintang penyanyi dangdut tanah air. Tiba-tiba Happy Asmara membongkar pengorbanannya untuk jadi penyanyi dangdut. Kebanyakan orang menilai Happy Asmara enak jadi penyanyi dangdut tanpa melihat perjuangan dibalik kesuksesan, ternyata banyak pengorbanan. Ternyata pengorbanan Happy Asmara untuk jadi penyanyi dangdut terkenal seperti saat ini bukan hanya soal melewatkan waktu. Apalagi Happy Asmara menyinggung soal hidupnya saat berada pada titik terendah. Kini nama Happy Asmara sudah tidak asing lagi di industri musik dangdut tanah air. Pelantun, rungkat, itu namanya semakin melejit setiap tahunnya. Apalagi genre dangdut kini semakin populer, terlihat dari beberapa diselenggarakannya festival musik. Happy pun mengaku sangat menikmati profesinya sebagai penyanyi dangdut. Walau begitu, Happy Asmara mengungkapkan menjadi penyanyi tentunya ada pengorbanan waktu yang ia lewati. Bahkan biduan asal ke diri itu menyinggung soal kondisi hidupnya saat berada di titik terendah dah tidak banyak yang mengetahui. Tapi dibalik enaknya itu, pasti ada gak enaknya juga. Ada yang dikorbankan, ada usaha dan doanya, ada titik lemahnya, ada segala hal yang tidak banyak orang tahu, tulis Happy Asmara. Kendati demikian, Happy tak menjelaskan secara detail apa saja yang harus ia korbankan selain waktu. Lebih lanjut, wanita kelahiran 1999 ini justru berterima kasih atas dukungannya dari penggemar selama ini. Hingga kini dirinya merupakan salah satu penyanyi dangdut ternama di tanah air. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!